Intro Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn disini dari Sinfonia Musik Kali ini kita akan mereview dan menunboxing satu produk baru dari EV Produk yang lumayan terkenal Yaitu EVX Series, yaitu EVX Cam Apa aja fiturnya, kemudian apa keistimewaannya, kita akan bahas Tapi Music Lover, kalau Music Lover suka dengan channel ini Like, Comment, Share, dan Subscribe channel ini, oke? Oke Music Lover, sebelum kita mulai, gue mau cerita dulu EV ini gak nyangka-nyangka soalnya Suatu kali gue kan buka-buka email tuh Eh, tiba-tiba ternyata ada email tuh dari Amerika Gue pikir, apa-apa nih dari Amerika Jarang-jarang gue dapat email dari Amerika Paling cuman ya promo Amazon gitu kan Nah, ini tiba-tiba ternyata ada representatif EV dari USA Ya, ternyata mereka notice dengan channel kita Sinfonia Music Dan pengen meminjamkan salah satu unitnya Untuk kita review Music Lover Ya, singkat cerita Ada percakapan, kita email-emelan Eh, ternyata barangnya datang Nah, ini katanya EV series yang paling baru Dari X Series, yaitu EVX Cam Nah, ini adalah headphone amplifier Nah, sekarang kita mau unboxing Nah, Music Lover Sebelum kita unboxing, kita bacain dulu spek-speknya ya EV X Series X-CAN ini Sudah Hi-Res Audio Kemudian ada 3D Plus Untuk ini nge-boss mungkin soundstage-nya X-Bass 2 Ya, jadi bass-nya kita kayaknya mungkin ada beberapa macam pilihan gitu Oh, ternyata ada Bluetooth-nya Sudah support AAC, APTX juga Ya, kemudian ada input 2,5mm balance Dan 3,5mm single-ended Oh, masing-masing fully balanced Masing-masing 1000mW Lumayan gede ya Nah, maksimum outputnya Secepat aja saya kasih tau Untuk S-Balance-nya bisa sampai 300 Ohm Untuk balance-nya bisa sampai 600 Ohm Ya, berarti maksimum dia bisa nge-handle Kans yang beratnya sampai 600 Ohm impedance-nya Kemudian amplifier Nah, ini cukup terkenal dia Nah, ini kita lihat apa aja isinya Di mid yang kemarin kita juga sempat bahas EV micro Yang waktu itu punya-nya Bro Jume Sekarang ini beda Ini amplifier Nah, gimana bunyinya Terus apa aja ini isinya ya Wow, keren ya Dalamnya putih Bersih Cuma ada tulisan dari silver EV Kita lihat dalamnya apa aja Ngomong-ngomong saya dulu sempat pernah review Tapi review tulisan yang XDSD-nya Itu juga sangat bagus dan sangat portable Nah, ini dapat manualnya Ini ada step-step untuk memulainya Cukup lengkap ya Ini oke Kayak manualnya Oh, dapat pouch Pouch-nya dari blue drew Kecil ukurannya Sesuai dengan Ininya Dengan amplifier-nya Nah, ini unitnya Oh, keren banget ya Jadi warnanya Kayak hitam Metallic Seperti ini Bagus banget Kita lihat dulu Apa lagi Ini biasanya kabel-kabel Kita lihat Dapat kabelnya apa aja Oke, dia dapat Ini kabel Balance M2N balance Kemudian M2M Single-ended Yang 3,5 3,5 Mini-to-mini Ini tadi 2,5 ke 2,5 Kemudian ini pasti chargernya Oh, chargernya sudah pakai USB-C Ke USB yang standar Terus dapat velcro Velcro-an ini Buat nempel-nempel Gak ada yang Minis ya Gak ada yang Aneh-aneh Tapi saya sih Cukup suka dengan Dia kasihnya ini ya M2M Balance Mini-to-mini Ini Ini kayaknya penting Nah, itu aja Isinya Kita bahas sedikit Dari unitnya Di depannya Itu ada Bal Itu balance Biasanya SS Single-ended Kalau yang balance Ukurannya 2,5 mm SE-nya Ukurannya 3,5 mm Ini ada Untuk 3D Ada Mode buat Mencet 3D modenya jalan Sama X-Bus-nya X-Bus 1 atau 2 Mungkin seperti itu Ini ada tombol volume-nya Di bagian belakangnya Ini input buat Single-ended-nya Yang 3,5 Input buat balance-nya Oh, kemudian disini Ada pengaturan X-Bus 2-nya Ada bass Ada presence Ada bass and presence Kalau bass itu Biasanya nge-boost di low Kalau presence itu Biasanya kalau presence itu Kita dengarnya di middle low Jadi kalau yang middle low-nya Agak di boost itu Biasanya kita bilangnya presence Nah, ini Berarti kita bisa nge-boost Untuk di bawah banget Di middle low Sama Dua-duanya Bass dan presence Kita coba Nyalakan dulu Biasanya dipencet gini Kalau nyala Oke, betul Sudah nyala Ada warna biru Untuk input-nya Ada 3 Bisa masuk dari Handphone ke Sini Ke amplifier ini Bisa melalui Bluetooth Yang pertama Kemudian bisa melalui Balance Yaitu Jack 2,5 Kemudian bisa Single-ended Jack 3,5 Jadi ada 3 macam input Kalau output-nya Cuman ada 2 Balance Dan single-ended Jadi output 2,5 Dan 3,5 Nah, oke Itu aja mungkin Dari unboxing kita Sekarang kita akan bahas Bagaimana bunyinya Music Lover Oke, kita mulai saja Nah, Music Lover Seperti yang tadi saya bilang Untuk suaranya Ini sebenarnya Ada 3 input Tapi saya akan cerita dulu Secara general Ya X-scan ini Suaranya benar-benar analytical Ya, jadi Ke arah netral To bright Kemudian Arah suaranya Mungkin agak mirip Ke EV micro Ya, yang putih Tapi yang white Buat saya pribadi Saya suka banget Ini sangat analytical Teksturnya bersih sekali Rapi sekali semuanya Soundstage-nya bagus Kemudian separasinya juga bagus Dan surprisingly Power-nya juga gede Ya Itu secara grace besar Nah, sekarang saya akan jelasin Masing-masing inputnya Karena saya sudah nyobain Masing-masing input Yang pertama saya nyobain itu Input dari Single-ended Yang 3,5 Kemudian saya mendengarkan Di depannya juga 3,5 Pakai ini Ada teknika M50X Nah, buat saya pribadi Itu yang paling fun Ya Nah, di sini Untuk single-ended Ya, kebetulan pakai X2, X20 Masuknya ke line-out Warna suaranya Jadi lebih fun Ini Ya Yang tadinya Saya kerasa agak sedikit Grainy Mungkin di X2, X20 Ini jadi lebih rapi Lebih bersih Lebih halus Teksturnya Detailnya lebih bagus Soundstage-nya lebih luas Seperti itu Kemudian Saya ganti itu Belakangnya masih single-ended Yang 3,5 Terus saya pakai Ibazo IT04 Yang pakai jack balance-nya Kedepan Nah, untuk ini Suaranya Sedikit Kalau menurut Di kuping saya Vokalnya Sedikit lebih maju Ya Nah Kemudian Saya pindahkan Yang pakai M2M Yang di belakangnya Yang balance Karena dia kan Dapatnya Jack balance juga M2M balance Jadi M2M balance Terus di X2, X20 Masuk ke Balance out-nya Jadi balance out Di sini balance out Terus di depannya Pakai yang Jack 3,5 M50X dulu Warna suaranya Mungkin karena Double ampling Double amp Jadi karena dia kan Kalau kita pakai line out Itu sebenarnya Cuma pakai Ampling-nya yang di X-scan Tapi karena pakai Balance out Jadi ampli dari X220 juga kebawa Ke sini Jadi double amp Otomatis yang kerasa adalah Noise floor-nya Sedikit lebih banyak Ya kerasa sedikit Lebih his Terutama waktu saya pakai Yang balance out Yang pakai IT04 Ya Pakai yang M50X Mungkin karena ini Agak lebih berat Jadi Tidak terlalu kerasa Ya tapi anyway Untuk balance Ke balance Dan balance Ke 3,5 Itu juga menarik Sekali Ya Bunyinya Untuk dua-duanya Saya ngerasanya Mid-nya sedikit Lebih maju Tekstur tadi Seperti saya bilang Bagus banget Dari detailnya Separasi instrumennya Soundstage-nya Luas banget Dan terakhir Saya nyobain Pakai Bluetooth Nah kalau pakai Bluetooth Memang terserang Ini yang paling lemah Dari antara Semua inputnya Mau pakai itu Di balance out Mau itu pakai Di Single end Yang 3,5 Itu tetap Memang sedikit Soundstage-nya Agak sedikit rapat Agak Bukan rapat banget Maksudnya agak kecil Dibanding pakai kabel Kemudian Separasinya Lebih enak Kalau pakai kabel Kemudian Power Masalah power Di Bluetooth Pasti kalah Dibanding Pakai kabel Itu Nah Terus ada fungsi lain Juga yang tidak kalah Menarik Yang misi clever Yang di depan sini Ada mode Untuk 3D plus Dan X-Bus 2 Kalau X-Bus 2 Yang kita nyalain Itu kita bisa atur Juga di bagian belakangnya Di bagian belakangnya Ini ada Kayak preset Untuk X-Bus 2 Kalau kita pakai Yang bass Itu bassnya Lownya langsung Kerasa meningkat Kalau kita pakai Presence Itu mid-low Sama mungkin Ke mid sedikit Itu jadi lebih maju Jadi vokal Jadi kerasa lebih Kedepan Dan Kedepannya Kita masukin lagi Ke bass dan presence Bassnya nambah Mid-lownya juga Dan mid-nya juga nambah Jadi lebih tebal Jauh lebih tebal Nah kemudian Kita bisa compare Dengan yang disini Disini kan ada X-Bus 2 Kemudian kita pencet Sekali lagi Ada 3D Nah kalau di 3D Kita gak bisa Mainin ininya Tapi kalau kita pakai 3D plus X-Bus 2 Ini dua-duanya nyala Ini semua fungsinya Juga bisa nyala Jadi udah kita dapat Soundstage yang luas Kalau ngomong-ngomong Kalau 3D tadi itu Efeknya Ya 3D imaging Jadi lebih luas Depthnya lebih kerasa Depth sih yang paling kerasa Kedalamannya yang paling kerasa Luasnya juga kerasa Tapi paling kerasa Yang depan belakangnya Depthnya Kemudian kalau kita pakai Yang 3D plus Dengan X-Bus 2 Dua-duanya nyala Dan pakai Bass plus presence Itu jadinya semuanya Ningkat semuanya Cuman buat di kuping saya Itu agak sedikit Terlalu over mungkin ya Jadi Ya kalau Tapi music lover kan Punya preferensi masing-masing ya Bisa nyoba-nyoba lah Minimal seperti itu Buat saya ini Saya gak tau sih ini Waktu kita dikasih sih Katanya Belum ada dijual di Indonesia Tapi ini mereka Rencananya jual Di harga sekitar 299 dolar Mungkin di Indonesia Jatuhnya sekitar Saya gak tau Mungkin 4 jutaan kali ya 4,2 atau Ya mungkin sekitar segitu Ya Buat saya pribadi Ini Ampli yang sangat direkomendasi Ya Untuk kisaran sekitar mungkin ya Tadi saya bilang 4 jutaan mungkin ya Ini bisa sangat dipertimbangkan Inputnya Music lover ada 3 Music lover bisa dapat Balance out Kemudian ada part Single ended Dan dapat bluetooth Ya jadi macam-macam Plus ada Preset equalizer nya juga Menarik sekali Ya ini bisa sangat dipertimbangkan Dan suaranya Ifima udah pasti Music lover Ya Tekstur bagus Detail bagus Soundstage bagus Oke Tapi yang pasti Music lover perlu dengerin sendiri Ya Percaya sama kuping sendiri Jadi harus coba dulu Mungkin itu aja dari saya Music lover Sampai ketemu lagi Dadah Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Terima kasih.